Halo-halo, kita bermain Stable Division lagi sore ini, cuma kali ini kita mencoba beberapa model yang terbaik yang ada saat ini. Terbaiknya tentu saja menurut orang-orang yang di internet ya. Jadi kita lihat saja ada beberapa dan nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri untuk memutuskan mana yang teman-teman sukai atau perlukan. Jadi kita mulai dari skrip seperti biasa ya, kita mulai skrip dari Stable Divisionnya dulu. Seperti yang lalu kita menggunakan Automatic 1.1.1 ini, jadi linknya semuanya ada di deskripsi di bawah, nanti bisa dicoba sendiri. Jadi ini kita panggil saja, nah seperti yang lalu kita harus menjalankan skrip ini dari atas sampai bawah dan kita memasukkan modelnya itu ada di model link yang di sini. Oke, kita mulai dari atas saja, kita masuk ke Google Drive-nya dulu, lalu dia minta login, kita login, lalu kita install satu persatu requirement-nya sampai kita harus memasukkan modelnya. Jadi persis seperti video yang kemarin. Oke, dan nanti kalau ada proses yang terlalu lama, kita pause saja, kita skip untuk biar tidak terlalu lama kita menantinya. Oke, ini kita connect dulu, lalu kita izinkan untuk mengakses Google Drive kita. Dan setelah itu, kita lanjutkan dengan menginstall beberapa requirement-nya. Oke, nah nanti di awal percobaan kita, kita mencoba nge-load satu model saja ya, karena sama saja caranya. Jadi kita load mode satu model, lalu setelah itu, teman-teman coba kalau sukses, kita bisa kita pakai model-model lain, karena caranya sama. Nah, untuk yang pertama ini, kita coba load modelnya itu model yang stable diffusion yang standar. Nah, stable diffusion yang standar itu ada beberapa macam, jadi ada yang versinya itu versi 1.5 atau 1.4 ya, lalu ada juga yang versi 2. Nah, yang paling kompatibel dengan skrip ini itu adalah yang versi 1.5, jadi 1.4 atau 1.5. Sedangkan yang versi 2, itu ada yang jalan dan ada yang tidak. Tapi yang jelas nanti, teman-teman harus membaca tulisannya yang ada di hugging space-nya itu ya, dia menggunakan versi yang berapa. Dan nanti saat kita menjalankannya, yaitu saat di start stable diffusion ini, di langkah terakhir ini, teman-teman pastikan untuk memilih versi yang sesuai. Jadi, kalau pakai 1.5 atau 1.4, kita pilih yang pertama, lalu yang versi 2, itu ada yang resolusinya 5.1.2 atau yang resolusinya 7.6.8. Jadi, disesuaikan saja dengan readme yang ada di dokumentasi setiap model. Ini sudah sampai sini, kita memasukkan link dari modelnya. Jadi, kita ambil saja link yang default dari stable diffusion ini, yang 1.5, ada di hugging space seperti biasa. Lalu, disini ada beberapa versi. Nah, ini harus dicoba-coba sih. Jadi, versi yang mana. Kalau, tentu saja kalau yang kecil jalan, itu kita pakai saja yang kecil. Tetapi, ada beberapa model, pernah saya coba, itu yang versi kecilnya itu menimbulkan suatu error di script-nya. Jadi, harus dipakai yang besar. Tapi, kalau yang ini, sepertinya yang standar ini, ini yang kecil, ini yang 4GB ini, ini bisa. Jadi, kita pergi diklik di namanya, terus di downloadnya ini kita copy link address. Lalu, kita masukkan ke model link, ada di sini. Oke, lalu kita jalankan block yang ini. Tadi ini sudah semua, tinggal dijalankan ini. Dan dia akan loading sampai beberapa saat. Mungkin agak lama, jadi tergantung dari besar dari modelnya. Ini tadi 4GB. Jadi, mungkin bisa lama atau bisa cepat. Ini rasanya cepat. Jadi, untung-untungan saja. Kalau lama, ya ditunggu saja. Nah, ini cukup cepat. Kita tunggu. Sebentar lagi selesai. Oke, ini sudah terdownload. Lalu kita jalankan. Jangan lupa, model versinya ini sesuai model yang kita pilih. Karena kita menggunakan 1.5, itu kita pakai yang 1.5 dan kita jalankan. Nanti akan memberikan, kita akan mendapatkan link untuk user interface-nya yang mengikuti, yang bentuknya seperti web itu, yang gradio itu. Oke, kita tunggu saja nak. Nah, oke teman-teman. Ini sudah bisa kita panggil user interface-nya. Tinggal di klik saja di URL yang disediakan ini. Lalu, user interface-nya bisa langsung kita gunakan. Dan tentu saja, kita coba saja sejenak ya. Jadi, misalnya saja, people waiting at a lonely dark bus stop at dark city night by Edward Hooper. Oke, jadi saya biasanya ngetes itu dengan scene ini. Jadi, menggunakan gayanya pelukis awal abad 20 dulu, Edward Hooper. Karena saya suka sekali pada lukisannya. Jadi, lukisannya itu biasanya tentang suatu keadaan, suatu kota yang sepi. Dan ada nuansa kesendirian, gitu. Nah, ini ada framenya. Yang tentu saja tidak kita inginkan. Ini gunanya prom negatif ya. Jadi, di Stable Division yang baru, di sini ada prom negatif. Jadi, ini kita isi saja dengan frame. Atau gallery. Atau museum. Jadi, diharapkan kalau kita memasukkan from seperti ini, kita tidak lagi memperoleh gambar yang ada framenya. Bukan sesuatu yang digantung di gallery. Atau di museum. Jadi, full gambarnya seperti ini. Kita coba lagi. Loh, itu masih ada muncul. Jadi, ini mungkin perlu ditambah lagi. Border. Jalankan lagi. Jadi, begitu teman-teman. Jadi, caranya seperti itu ya. Jadi, kalau kita hendak mencoba model yang lain, agar untuk memastikan memorinya cukup, itu kita harus menghentikan model yang sedang berjalan ini. Jadi, caranya kita pergi ke Google Collab lagi. Lalu, kita pergi ke sini. Jadi, di sini ada Manage Session. Session kita itu ada di sini. Itu kita nanti harus hapus dulu sebelum kita memulai nge-load model yang lain. Jadi, di sini start dari awal lagi. Gitu, kira-kira. Oke, ini internetnya putus. Ini kita terminate ya. Kalau mau ganti model. Nah, tapi sementara biarkan saja dulu. Kita lihat saja daftar model yang menurut netizen itu yang paling baik disukai saat ini. Ini tadi yang model standarnya. Terus, model berikutnya itu adalah yang Dreamlike. Yang Dreamlike itu bagus sih. Jadi, kita hampir selalu mendapatkan gambar yang bagus kalau kita menggunakan model ini. Jadi, kalau yang defaultnya itu kan agak random ya. Kadang ke arah gambar, kadang ke arah foto. Tapi, kalau yang Dreamlike ini cenderung ke arah foto. Jadi, fotonya itu foto yang real seperti ini. Ya, jadi cenderung untuk menghasilkan gambar-gambar seperti ini. Nah, di sini caranya seperti biasa ya. Jadi, kita mencari modelnya. Kita cari yang ckpt. Jadi, kalau teman-teman sudah masuk ke sini. Kita pergi ke files. Lalu, dicari yang ckpt. Itu yang ini. Jadi, tinggal di klik saja. Lalu, linknya di tulisan download. Ini klik kanan. Terus di copy. Masukkan ke dalam skripnya yang Stable Diffusion ini. Yang di bagian modeling ini. Oke. Oke. Coba kita lihat. Yang lain lagi yang favorit itu adalah yang Analog Diffusion. Yang Analog Diffusion itu akan menghasilkan foto. Tetapi, fotonya itu seperti menggunakan film zaman dulu itu. Jadi, cukup bagus sih. Jadi, real seperti itu ya. Dan fotonya itu seperti foto-foto tahun 70-an atau tahun 80-an itu. Itu seperti ini. Ini juga banyak yang suka. Analog Diffusion. Dan juga cenderung real. Jadi, cenderung real. Saya sering pakai itu. Lalu, ada yang Dark Storm. Dark Storm itu ada beberapa. Namanya Protogen. Nah, Protogen ini ada beberapa versi. Semuanya bagus-bagus. Dan Protogen ini bagusnya itu adalah Dia lebih cenderung menghasilkan gambar jari yang normal. Jadi, kan kesulitan dari AI art itu adalah Jarinya itu sering kacau ya. Tetapi, kalau Protogen itu Oke, nggak selalu normal. Tetapi, cenderung terlihat normal gitu. Jadi, yang Protogen. Nah, ini ada beberapa versi. Yang paling populer itu yang 53. Karena sudah cukup lama ya. Tetapi, kalau yang lain itu juga bisa dicoba. Jadi, yang 53 itu Yang paling banyak contoh-contohnya Di internet. Banyak contoh-contohnya. Terus, kalau yang Terbaru itu 58. Itu juga bisa dicoba. Cuma, misalnya saja yang Ke 8 ini. Ini ada Model yang kecil dan yang besar. Yang kecil itu tidak bisa dipakai. Ini saya sudah nyoba ya. Yang kecil itu error. Tetapi, kalau kita menggunakan model yang besar ini. Yang 7,7 giga. Ini nggak masalah. Jalan Jalan bagus. Ini ada contohnya nggak ya. Kalau kita klik di sini ada contohnya nggak ya. Contoh hasilnya maksudnya. Oke, nggak di sini. Atau mungkin di sini. Oke, jadi kalau seandainya Contoh-contohnya Tidak ada di sini. Bisa teman-teman lihat dulu saja Di Google saja. Jadi, protogen Ini hasilnya seperti apa. Nanti kalau teman-teman merasa cocok Dicoba. Karena cukup besar ini Modelnya. Lalu Ini ada beberapa Model lain Itu yang Tidak fotorealistis. Sangat stylized gitu ya. Cuma banyak juga yang suka. Jadi yang misalnya saja yang Modelnya Grand Theft Auto ini Akan menghasilkan gambar-gambar Seperti Loading screen-nya Grand Theft Auto Seperti ini. Lumayan. Lalu ada juga yang Woolitize. Woolitize itu nanti akan menghasilkan Gambar-gambar Seperti Rajutan wool. Jadi ini kalau Spiderman Seperti terbuat dari wool. Terus ini juga Itu Ada Totoro. Semuanya terbuat dari wool. Ini lumayan juga Untuk main-main. Oh ada yang versi baru. Oke. Saya belum pernah mencoba Sisi yang versi baru. Lalu Ada juga yang Papercut. Papercut ini Di video yang lalu Sudah pernah kita lihat ya. Jadi Seperti ini Papercut-nya. Dan satunya lagi Itu adalah yang No link case. Nah ini Agak spesifik Keperluannya. Jadi kalau no link case Itu akan Membungkus Mengemas Barang yang kita gambar Itu dalam Dalam Ini Dalam kotak-kotak kaca Seperti ini Jadi bagi teman-teman Yang hobi koleksi Sesuatu Itu ya mungkin senang Menggunakan model ini Karena Kita bisa membungkus Barang-barang ini Apapun Kedalam kotak kaca Dan bagus-bagus Nah agar bagus Seperti ini Copy-paste-kan saja Depannya itu ini Ini jadi Satu Satu prom panjang itu Taruh saja Ke depannya Di depannya promnya Gitu ya Jadi Di depannya promnya Itu seperti ini Klik gitu ya Lalu Barulah barangnya Apa yang hendak kita gambar Sehingga Kotak kacanya Itu Jadi bagus Seperti ini Seperti itu Ya jadi Silahkan saja Teman-teman coba-coba Yang Teman-teman suka Yang mana Silahkan Oh iya Ini tadi yang protogen Kan ada banyak versi ya Ini bisa dibaca-baca Ini contoh-contoh Dari promnya juga Jadi Bagusnya untuk apa Dan seterusnya Jadi misalnya Yang protogen 22 Itu cocoknya untuk anime Lalu Guidance skillnya Itu harus ditinggikan Jadi 10 Guidance skill itu Yang ini ya Yang Ini Guidance skill itu Yang Yang ini Ya jadi CFG skill ini Defaultnya kan 7 Ini kita naikkan Sampai 10 Sesuai Yang ada di Komentar Di dokumentasi tadi Oke Itu saja dulu teman-teman Jadi Silahkan saja Dicoba-coba Nanti mungkin di video Video berikutnya Kalau ada Model-model yang Cukup populer Yang bermunculan terus Kita Coba Untuk bahas juga Tapi kali ini Kita sampai Disini saja dulu Sampai jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi